Terima kasih Pak Menteri, kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Provinsi Gorontalo. Pak Menteri, tadi kami menghima apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang, Pak, yang diterima. Tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40 persennya tenaga kontrak wakil kami. 60 persennya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun 2000, Desember 2024, penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu, Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Terima kasih, Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi, khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawabannya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.